Teman-teman Black Lion ini, mereka adalah waktu dari UTP yang setelah kita inginkan tentara. Sebagai bentuk dukungan kepada salah satu bakal calon Gubernur Kalimantan Utara periode 2024-2029, komunitas masyarakat yang menamakan dirinya komunitas Black Lion Tarakan mendeklarasikan diri untuk mendukung pertahanan Zainal Arifin Paliwang untuk kembali maju menjadi Gubernur Kalimantan Utara dua periode. Kami relawan Black Lion, menyatakan sikap undang-undang kepada orang-orang kami, yakni Bapak Dr. Kaji Jainal Arifin Paliwang untuk kembali sebagai calon Gubernur Kalimantan Utara pada pemilihan Kepala Daerah Provinsi tahun 2024 di bulan November mendatang. Acara deklarasi yang dilakukan komunitas Black Lion berlangsung di Warung Demokrasi Cafe Jalan Dipenogoro, Kelurahan Sebengkok, Tarakan Tengah, Kota Tarakan pada Kamis 25 April 2024 lalu. Dimana puluhan anggota dan pengurus Black Lion tersebut siap untuk memenangkan Zainal Arifin Paliwang pada pemilihan Gubernur Kalimantan Utara pada 27 November 2024. Ketua Relawan Black Lion, Tarakan, Marlin mengungkapkan pihak yang telah mendukung Zainal Arifin Paliwang sejak pemilihan Gubernur Kalimantan Utara periode 2020-2024 lalu. Ini yang terangkan dari orang-orang yang hadir ini, kalau berbesar dari HGB, kami sudah puluhan tahun di Kota Tarakan ini, harapan kami sedangkan kepada Zainal Arifin Paliwang memilih kembali dan dapat memperhatikan kami nanti. Kenapa ini namanya Black Lion? Dari wilayah mana saja di Tarakan? Ini ada sebuah saya, satu dari Jawa Tengah, ada yang dari Pulis Semayang, ada yang dari SDIP, Sengkok, Kampung Pugis, ada yang dari Jawa Gapangan, dan ada yang dari SDIP, SDIP, ini Tarakan sendiri. Malin menambahkan bahwa komunitas Black Lion siap menjadi relawan untuk berjuang bersama demi kemenangan dua periode Zainal Arifin Paliwang menjadi Gubernur Kaltara periode 2024-2029 mendatang. Hendrik Hakun, Tarakan TV